kalau terangkan masalah lisan al-arobi lisan al-arobi terus nomor kali kalau terangkan menyangkut tahmidul lafdi ini adalah lafad-lafad maknawi itu ketika para ulama tafsir ketika para ulama tafsir itu taruhan pertama lafad itu hakikat hakikat itu ya hakikat misalnya urib itu ya ampegan urib itu ampegan mati itu memandang ampegan kita tak tahu misalnya tarifnya mati itu ya orang urib itu ampegan buat yang jawab itu orang urib itu latih ilmu mantik sehingga daerah ini mati ini cara ilmu mantik kalau didul hayat agar tidak urib itu mati terus salah mati mati itu kalau cara medis itu misalnya jantungnya berhenti tapi detak apa jantung tapi apa itu berhenti kemudian agama ini yang saya tahu agama itu menyisakan satu fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun ini misalnya begini sampai saya tanya orang itu kalau mati itu karena apa rohnya dijabut rohnya dijabut dicabut terus disebut mati lalu yang mati itu apa rohnya apa jasadnya jasadnya karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa berarti nyawa itu sudah bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita ketika diambil kita mati berarti roh kita sendiri tidak ikut mati sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati karena yang mati itu hanya jasad sebab itu zaman orang Yahudi orang Nasroni orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab makanya disebut Waisalunakaanirruh kolirruhummin amri noh rabdi jadi ini penting kalau kita lakukan sebab ini kita tidak mati makanya kalau orang tasawuf ditanya apa mati itu ada ya tidak ada petualangan pengalaman cara orang tasawuf fisik kita ini problem gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok menganggap duit penting pangkat penting terus kenal sampean penting 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 tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting misalnya begini oke kita goblok dulu ya pakai latihan goblok sehingga bar goblok terus pintar kalau gobloknya tidak masalah sementing ini pakai latihan sehingga tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini misalnya orang benar terus tahu benar sama yang tidak besar ya orang mati itu berarti dicabut rohnya terus roh sendiri mati tidak tidak berarti dalam konteks ini orang yang mati sahid apalagi para nabi itu mati tidak 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 sehingga istilahnya Allah orang yang mati sahid tidak mati para nabi tidak mati sebetulnya kita pun yang fasek itu ya tidak mati cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk dikekang oleh malekat dipelindes dipenjara sehingga tidak bisa berkeliaran itu yang orang nabi bisa jalan-jalan ini masyur kalau nabi menghentikan ketika beliau mau ke bundet itu sahabat mau nangis jadi nabi malah dawe ringan malah sampai tidak mati kok gitu ya Rasulullah masyur itu hadisnya itu khayati ya khairun lakum wama mati ya khairul lakum aku mati ya abek urib wa amma hayati fali as sunnah lakum as sunnah aku nak urib akan mentradisikan satu sunnah yang bisa anda tiru ya sunnah caranya sholat sunnah caranya zakat sunnah caranya berperadaban dengan istri dengan tetangga macam-macam sunnah disini artinya bukan sunnah mazhafakeh yang wali aneh wajib tadi berlaku 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 terus kalau kebunut ya Rasulullah ya malah tapi aku kalau kebunut itu jajar pengiran terus kebunut saya kalau kebunut saya aku menguji pengiran kalau kebunut saya mengaku supaya para pengiran tidak jalan 10 ini ini selain itu sebab ada yang jalan 10 nah sejak jalan itu misalnya mati itu tapi kan tidak jalan-jalan berdiri malaikat terus panjang sehingga sampai butuh apa 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 tidak 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 sepertinya tidak semua jelas labung sudah teper kita jadi sampai Jodhara ini ditasih memang dalam adat Imam Malik itu ada atakoh kuburuh atakoh itu merdeka sama mayat utawitiang saking rokok itu dulu awal ijazahnya itu kalau tidak salah itu Rp12.000 terus di Indonesia malah meningkat jadi Rp100.000 ya wah itu bagus itu peningkatan semua itu nanti beli orang itu gegem nanti anaknya jagungnya dihitung sitok-sitok nanti orang lihat kerawuk nanti belak-belaknya diundang rata-rata, karena ini kita tidak meyakinkan kerawuk nah itu mungkin benar ya artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal berarti ya masih menerima doa kita masih ada muasalah sambung dengan kita sehingga itu itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika me'erot Rasulullah ketika me'erot itu dihamuah hadith sokhai seolah lagi di semua hadith sokhai nabi itu ketemu para nabi tidak ketemu karena bagi Allah tidak masalah ya masih punya sentimen ya layaknya orang hidup ya ada sentimen berhubung nabi ya itu sentimen nabi Muhammad itu ketemu nabi Idris ketemu nabi Adam terus ketemu nabi Musa nabi Isa terus macam-macam sehingga ketemu nabi Nuh dalam sumasjara sehingga jari bedo madhab jari ulama itu lucu nabi Muhammad kenapa ketemu nabi Nuh jari bedo madhab jari tadi tidak perlu karena kalau nabi Nuh itu madhabnya tidak ada masyarakat tidak ada masyarakat tidak ada masyarakat sepura berhubung dengan masyarakat tidak ada masyarakat ketemu jari-jari ulama tapi maksudnya yang karuan dawe nabi itu begini sampai ceritanya ketika nabi Muhammad ketemu nabi Musa nabi Ibrahim musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam ini tidak ada sentimen masyarakat itu nabi Musa ketika nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat nabi Ibrahim diam padahal menglewati Ibrahim ini Ibrahim paling tinggi di langit 6 musa 5 harusnya kan Ibrahim komen tapi Ibrahim bertanya komen ya bermunggah ke langit ya tenang ya nabi Ibrahim karena ini wajib untuk sholat sekat ya nabi Ibrahim ya manduk-manduk ya cara nabi Ibrahim pengirahan mengutusnya harus dipikir tidak perlu dikomen nabi Musa komen dan itu melecehkan kita apa sholat sekat umatku yang benar orang kuat seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang cara aku jadi nabi Muhammad Muhammad itu nabi yang meskipun abdulul kholqi tapi kan junior nyara-nyara bantah seorang nabi ini tidak bantah betul umatku tapi Nabi Muhammad itu tidak senang debat itu karena punya akhlak seorang nabi ini seorang nabi ini ngawar umatku jauh padanya tapi Nabi Musa jelas ngerti kan umatku tidak kuat tapi umatku seakan-akan kan karena umat dia tidak kuat selainnya pasti lebih tidak kuat padahal tidak juga seorang nabi Muhammad saya senang tidak untuk saya sholat sedih saya uraqat seseorang nabi Musa tidak selain saya siapa yang kuat aku di umat alih jenal abidin sedih saya uraqat kalau kamu berakhir sholat sedih selainnya pesan lah tau paling tidak kalau nabi Musa saya berakhir tapi saya mau tahu saja terus itu kian-kian kuno pada Ramadan tidak kuat terawak kaya terlalu dikore itu seorang waras, bengkak tahajud enggak telulikur tahajudnya, tahajudnya standar 12, kok 2, amatir itu gak murahkan tahajud itu standar, telulas telulas itu tahajudnya rohlas, ketika tahajudnya 10 ketika tahajudnya telulas, kaperiwanya itu rohlas rohlas ketika tahajudnya berarti telulas, berarti telulik tidak, tidak ada orang pula orang pula tidak telulikur tiga-tiga, tambah pitulas rohlas bintang? mpun sekat, kan sholat 5 waktu kan pitulas rohlas rohlas, nanti orang yang serodok kiai kan kobliyah bak dia asal lo coba di asar loh hehehe ngelangkai sekat sembrono Nabi Muhammad saya mengklaim enak tapi Nabi Muhammad, Nabi yang baik orang-orang orang-orang tidak terima itu namanya sentimen ya boleh, Nabi sentimen itu boleh Nabi juga manusia boleh boleh punya sentimen akhirnya dituruti nanti 5 rohlas 5 waktu, berarti kantor, pitulas pitulas rohlas nah, yang ada sentimen itu begini lalu Nabi Muhammad saya nangis Nabi Muhammad Muhammad saya nangis saya nangis ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas diatas saya dia tidak terima kelasnya dilewati makanya Nabi, ya karena punya roh roh itu ada sentimen orang-orang yang ada wali kutub yang ada wali-wali mdw kita kan tidak punya sentimen itu tidak baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen makanya Nabi Muhammad itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya orang yang sering menggurutu tapi lucunya pengheran itu senang menggurutu Nabi Muhammad dan itu tidak bisa ditiru masyur itu karena ketika dia menggurutu terus ngomong sendiri menggurutu khidda itu menggurutu bahasa Arabnya khidda khidda ngomongan yang tajam yang menggurutu Nabi Muhammad tanya sama Jibril ya Jibril kenapa Allah tidak tersinggung ketika Musa menggurutu terus jawabnya Jibril dia yang menggurutu pengheran itu menggurutu jadi dia dibaruh dan itu tidak cerita Isra Iliad itu cerita-cerita yang masih dihadis ini tidak cerita Isra Iliad cerita-cerita yang masih dihadis makanya karena menggurutu itu tidak berat 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 masyarakat Musa tidak terima contoh paling masyur itu tadi Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin kaum Kan Aniyin yang dihormati yang dihormati kalau orang-orang itu yang dihormati bukan seorang Palestina tapi kalau orang-orang Palestina bukan Aniyin seorang yang aniyin seorang yang aniyin tidak perlu diterjemah sensitif kamu tidak seperti Taurat hanya setelah kaum Kan Aniyin ditaklukkan Nabi Musa seorang yang turisina turisina itu gunungnya itu mulai Jordan mengantos kawasan Mesir yang besar ini itu nabi Musa mengajak waktara Musa kau mahu sab'ina rojulal imikotina 70 orang pilihan yaitu orang-orang ini santri pilihan kaya pilihan jadi singkat cerita Nabi Musa mau sebabnya 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 orang-orang yang ditunggu berat apa sebabnya sampai ketemu pengiran kita tidak bisa percaya kalau tidak melihat Allah sendiri gendenan pengiran yang tersinggung orang-orang nabi kok kecangkeman jauh nabi orang-orang level jauh orang pengiran terus akhirnya itu sambar mati bareng mati nabi Musa malah lucu ya Allah tiang ditunggu Allah itu tidak ada di seksi yang mati ini terus seksi sepuluh sepuluh itu diurep akhirnya pengiran diurep tidak perkara ini dikomplet Nabi Musa jadi nabi sering gremang sering komplen pengiran tapi pengiran senang kekasihnya benar wajh ini uang penting jadi kekasihnya pengiran itu keliru-keliru itu benar wajh tapi tidak kekasihnya benar wajh itu salah usbidatuh pengajian tidak siar islam tapi tidak kekasihnya disalah ada wali ada sholat itu wali itu teman itu yang suha'ol itu yang suha'ol yang suha'ol Menghalang yang suha'ol itu tidak terima untuk mencari yang suha'ol yang suha'ol tapi ya seilas yang suha'ol itu jatuh aku dapat suha'ol pengiran saya berkutus aku apa baru seperti sillvan dia berkutus jadi yang suha'ol itu yang sedih yang sedih tapi bukan kalau ini ilmu, tidak ada orang yang terus ke sini, sepapapun tidak sunat dari Gusbah, sesat seperti itu sembrono maksudnya, kabel ada ilmu ini karena kalau ada sholat, ada ilmu ini mereka tidak mengharap yang memiliki drag factor ini jadi ada wali mereka sholat saya berkata, ini astaghiminahwa, itu ada pangeran yang aku yang atadhan dan subidunup, itu orang bersih seperti itu, kalau salat seperti itu, kalau mengajikan saya berpulauk, kalau mengajikan afdol paling berlaku, paling berlaku kalau di asaf awal, lagi berlaku itu ada ilmu tidak berlaku, itu ada ilmu yang ada ilmu, yang ada ilmu ini adalah raja ma'ah itu ada ilmu ini yang ada, itu ada ilmu ini berarti wali itu macam-macam paham ya Nabi Musa itu, di tengah kekal kita itu ada kekal, tapi tapi nabi kekasihnya panggilan, masyur atuhliku nabi mafa'alassufaha'uminnah ini sederhana, robbilaw syi'ta ahlaktahum minqoblu wa'iyah nak mereka jendengkan sambir berdek perkara ini salah, menisanku loh jadi gak nabi-nabi nan jadi nabi orang diorang andalah menisanku, 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 menisanku jadi terus baris gak nabi-nabi nan terus atuhliku nabi mafa'alassufaha'uminnah kalau di sini, yang goblok lirujunan pertimbang, barna rampan lagi goblok wajih, lalu saya yang sama lagi mila, yang goblok itu barnoh lagi goblok, kok dipertimbang lagi, karena ngomong apa ngelirujunan они semua nabi mustahayah atau atuhliku na, dima fa'alassufaha'uminnah atuhliku, na, dan kerusak banjana, dima fa'alassufaha'uminnah dima fa'alassufaha'uminnah jadi mulanya juga gemar, jadi ya ini aku pintar, dan ke pengiraan itu cara pandang itu apa ya sering di luar dugaan kita Nabi Musa yang kaya-kaya dikasihnya pengeran dan gremeng terus tapi baru kaya Nabi kekasihnya pengeran gremengnya jadi rahmat maka Nabi Muhammad sholat disuduh lima nganti panggung kalau dikasihnya itu nganti panggung kalau pengeran nyuduhannya ya mau lima papat lima, disuduh lima batang pulau, pas nganti panggung itu patang pulau lima pas nganti lima, Nabi Muhammad sholat jadi usulkan nyuduhannya kalau itu cara kesampaian terus nganti lima kan patang, kan seket seket, dikurangi lima panggung, panggung, panggung seket panggung lima lima panggung sepuluh kan seket, berarti panggung, panggung, panggung panggung, panggung, panggung hahaha itu ngantung mustofa seket, disuduh lima lima panggung, panggung panggung, panggung panggung, panggung panggung, nabi Muhammad bola balik panggung, panggung disuduhannya panggung, ya mau terakhir lima itu Nabi Muhammad sholat panggung, panggung dari Nabi Muhammad hijau, 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 kawat, teman-teman jadi keringanan terus Nabi Muhammad wah, wisi kamu tidak ada lima hahaha hari lima sudah mana kan entah itu yang saya lola usul itu seperti itu maksudnya menisar ya, tapi menisar kan lucu kalau bumi juga ada berapa sholat sepulih rasidu kan malah malah raku-raruan kan jadi saya tidak mengerti malah ini mpun itu urib itu jawab malah urib itu orang mati makanya tidak ada aliran manapun di Islam ini yang mengungkiri kalau doa itu sampai mayit meskipun ada yang mengkritik tahlil mengkritik mitung dinani mayit oke, tidak apa-apa ada yang mengkritik bagus bagaimanapun ada support ada kompetisi ada identitas tapi kalau meyakini doa tidak sampai mayit tidak ada dalam firkoh ulama manapun meskipun ada yang mengkritik kevihahnya misalnya kevihah tahlil itu bitah tidak masalah ada yang mengkritik seperti itu tapi kalau mengatakan doa tidak sampai mayit itu salah besar karena tidak ada firkoh pun di seluruh dunia termasuk binbas sekalipun yang meyakini doa itu tidak sampai mayit semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim Nabi Muhammad Kabedungo Rabbana Firli Wali-Walidayah Satrusy Walil Mu'minin Wastaghfir Lidambika Walil Mu'minin Walmu'minat ketika orang sudah mati ada doa Allahum Makhfirlahu Wa'afi Wa'afu'an karena tadi logikanya gampang yang mati itu jasad roh itu tidak pernah mati karena roh ini tidak pernah mati roh ini ada masalah besar dia menghadapi mongkar nangkir menghadapi macam-macam karena dia hidup nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan cerita ke Jawa malam apa mulai terus kamarnya dikai rokok waktu zaman itu senang rokok rokok dikai 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 rokok kemudian hilang kemudian tujok baik anak itu tidak pernah tersanate makanya roh itu tidak pernah selesai didiskusikan ulama ada mengatakan roh itu apa ada mengatakan roh apa tapi apapun itu istilah quran memang roh itu tidak makhluk disebut kulir ruhu min amri robbi itu kan jelimet jadi begini kalau terang tapi salah faham Allah itu punya dua istilah ada ala lahul kholku wal ada kholku kayak langit bumi yang fisik itu kholku ada amr makanya istilahnya quran itu ala lahul kholku wal amr ada kholku ada amr dan roh itu kategorinya ada kholku tapi amr disebut kulir ruhu min amri robbi amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup memahami amr fisik lacaranya memahami bagus juga gampang kriwaya ya faham caranya mati nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh nah ini yang nabi kadang ngertikan anna sunyamun wa'idhamatu intabahu manusia yang sekarang ini kakikannya tidur nanti kalau mati baru bangun ngelilir intabahu bangun contoh gampang begini ini contoh paling gampang saya ini bahag nganggap duitku penting makanya sesuai bayar anak mondok bayar SPB sesuai macam-macam nganggap duitku penting oke besok saya butuh uang satu juta saya nganggap uang itu penting ternyata di loh mahfud saya ditekir nanti itu mati jam sebelas mati atau andekan anak saya gak bayar satu juta terus dikeluarkan dari sekolah caro Allah penting asal jik sholah masalah kita nganggap masalah enggak kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggap masalah asal shalikah bagi Allah kan enggak enggak masalah sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah bareng saya mati tenang ngerti anak saya gara-gara sholat ditulis min ahlil jana orang-orang syarat sekolah taurah sekolah akhirnya akhirnya ngerti jadi sekolah itu gak penting tapi terus nol ngerti ngerti saya saya nganggap sujud tidak penting seperti ini kayak notol ayam sarset-sarset terus bar tapi tidak menghitung duit raper tapi kalian mati ngerti diumum pengiran orang yang senang duit merokok yang senang sujud suarga terus sadar kusti penting sujud dibang duit mana anda ini bisa diisi ngawur dikur'an yang ada wakum menasajitkan sudah jadi orang sujud atau orang tukang boleh duit ngawur nah dalam konteks ini manusia sekarang bodoh pintar saya rasa susah saya bodoh tidak jamin sampai mati itu mesti pintar mesti nasib pengeran tutup bodoh tidak hilang jari pengiran hadit saya pinter hadit itu cerdas makanya kamu tidak usah susu pinter sekarang nanti pasti pinter cuma pas pinter kalau tak ilmal pas ilmal yakin pas latar wun nal jahim pas pinter pas wayai melebu merokok itu berkoro disebut alha kumut takasur hatta surtumul makhobi kalau ta'alamun semua kalau ta'alamun kalau ta'alamun ilmal yakin pas ilmal yakin pas 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 dibuka pengirahan itu hakik kota uribam didelok sujud temuk sidik mduw ake moca tasbih sidik jauh seorang 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 peng teluk kita tidak berkata uang kancang diriwangi umbal 1 juta mau kancang masalah lalu kancang majid dimbali 1 juta seorang seorang mencang mencang anggap kangen mencang kadang kancang tidak biaya 1 juta sekali-kali kangen mencang tidak biaya menggiling tidak seorang senang umrah orang itu duit kangen nabi tidak biaya sepat likur juta kadang kangen kancang kangen penting penting orang yang rioni bareng santri rioni bareng aduh SMA pengeran tapi kalau orang ngaram tidak jauh jauh senang ini tidak mafum tidak terkendali tidak menangkap kabarnya skrim tidak viral benar makanya hidup ini masalah justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh kenal pejabat penting di duit penting koneksi banyak cara pengheran penting penting pengheran murga itu yang panen akhirat itu tidak gunanya tapi ramah itu itu aduh 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 kadang kecewa sampai masyur ini abul qasim al-juna ini murid ribuan ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya apa yang manfaat dibagi engkau ya bal qasim murid saya semuanya tidak ada gunanya saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya semua riwayat rata-rata rukaiat rukaat kecil bukan rukaat semua santri saya semua pengaruh saya tidak ada gunanya semua ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur tapi sekarang orang lebih senang pengaruh pengajian yang menyebabkan yang menyebabkan urusan singgit maya itu penting tidak saya tidak lakukan rukuk ini di bang rukuk seharusnya mengalami saya, saya mengajikan, seharusnya mengalami saya, saya mengajikan tidak seperti itu, tapi saya memikir saya saya ingin dunia terbalik, tapi jadi orang sobat itu pintar jadi orang kafir, sobat itu tidak menginginkannya karena apa, saya membunuh rokok wakilu, laukuna, nasmau, atau naktilu, maakunna jadi umpah murien, saya pintar, jadi ahli rokok berarti orang kafir saya seperti goblok, sobat itu pintar jadi saya pinter, pintar banget jadi saya pikir saya ingin mengalami atau mengalami mobil, seri mobil terbaru itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras wah mobil ini bagus, serinya gini, hape ini, begini itu bisa satu kuras pas mengalami pengheran, saya bilang, saya mengajak lombok pengheran itu apa? saya mengajak lombok saya ingin mengalami hape, saya kuras 10 menit rabar, ingin mengalami pengheran saya tidak ingin mengajak lombok merokok, kira-kira jenis ini cara nabi ini aku tidak meraka untung nabi ini nabi Muhammad SAW api aneh raka ruangan itu api disafak hati, bagi yang gendong-gendong itu ya malah nabi dikali solusinya yang ini, yang ingin mengalami hape, subhanallah, wa bihamti, adada khulgi supaya saya ingin mengalami hape, suci sejumlah makhluknya, jadi kalau keliru-keliru lah supaya saya tahu ini adada khulgi yang ingin mengalami hape, suci sejumlah nah sekarang saya ingin mengalami hape, sekarang itu hidup atau mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat, sekarang malah mati hidup itu nanti makanya cara ilmu tasawuf itu makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang justru karena kita hidup, kita menjadi bahwa dengan bojo penting, duit penting, komunitas penting padahal yang penting tentu Allah s.w.t tapi kan, Allah s.w.t untungnya Allah s.w.t kemergawai ya di Barno, kemergawai ya di Barno butuh koneksi penjabat ya di Barno kamu ini presiden Amerika orang terkuat di dunia tidak di Barno nyatanya mati, karena ini terkuat ukuran kuat itu apa coba misalnya ukuran kuat itu kasil kajati apa mereka punya cita-cita semuanya kasil, tidak juga mereka menguasai dunia itu musuhnya kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati kan sebenarnya tidak pernah benar istilah yang terkuat tapi Barno itu Barno tapi seperti itu, tidak ada yang akhirat ilmu itu kelihatan semua kamu tidak akan muci orang kafir menurut tu,... dia akan menjaga duit yang penting, itu penting yang penting itu mau mencoba di sini makanya kalau kita sudah kembali kita akan melalui orang yang berlaku kita akan tahu itu ada yang ada pengheran jadi kita akan berlaku sokar-sokar terkata berkata, subh'anma wa hiina tumsuna wa hiina tushukun wani soh yang bergauh, muci pengheran wani soh yang bergauh, muci pengheran yang disebut ke wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kalau waniso kita tetemawan kekuasaan yang jendangan, kalau waniso yang amsenah wa amsal mulku lillah tapi orang yang ini ini serapah, orang kiai ke sekolah ini serapah tipah jadi orang yang ini berbatan itu penting, uang itu penting uang kafir ada duit penting, saat ini lonteng jadi lonteng, mereka mengerti duit itu penting copet, nganti copet mereka mengerti duit itu penting karena aku kiai, kalau duit itu penting itu ilmu yang lebih lonteng, lebih copet paham ya? ya orangnya ini, biasa mawan saya ini lonteng, nganti diri lonteng mengerti duit penting copet nganti diri copet, mengerti duit terus aku kiai, kalau mau ngomong duit itu penting kiai, kalau ilmu yang mau di sini, itu kembarannya saja tapi aku menikmati ini tajut itu penting, apa yang ini usul oleh Allah nganti diri copet ngomong nganti diri kiai mulai dari Imam Guzali lataf roh biilmin yang yastari ku ma'akal fusak wal kufar kita coba ngambil ilmu, yang orang fasek ada roh kayak kue kayak kue ngomong ilmu, apa? mangan penting, buju penting, duit penting dia orang fasek ada roh apa yang lama ngomong ini? yang ngomong ini bisa saja, kita tidak usah melok ngomong, ya mau lakoni tapi dia berapa roh tapi dia berapa roh mereka mau roh kembar makanya tidak menganggap Imam Guzali itu ulama yang luar biasa, dia tidak merovokasi uang anti dia juga geman, senang ilmu, senang nikmat yang yastari ku ma'akal fusak dia mau misalnya dia mending ngomong duit penting saya tidak tahu, copet nganti nyopet mereka mengerti apa? duit penting koruptor nganti korupsi mereka mengerti duit penting nganti nganti berkumpul di duit terus kami tidak dikiai tidak mau tafsir jahat yang lain, kemudian terus ngomong, duit penting keliru dengan duit penting yang membantu orang lain ini juga membantu orang lain untuk orang lain memberkati duit yang berkata-kata, apa yang kita berkata sana? penting mereka berkata, apa yang dikata kita berkata hiburan tetapi itu mereka berkata terus, penting apakah si Yuhud dia merasa Alam tidak pada lah mungkin tak ada yang anda mengerti itu yang dia menengah sebenarnya sepuluhnya menengah tapi aku tidak mau ngelengahkan pokoknya saat ini aku mati jika tidak mencari ilmu hakikat saat ini malah mati karena Allah buka tutup-tutup hakikat ini aku jika mati fakasafna angka ghi to'aka fabasarukal yaumah hati karena ulama yang senang mati dianggap mati itu menuju alam hakikat maksudnya masyur kita sudah mencari ilmu hakikat sampai mati muridnya ada wangis dia mati ngamuk murid bintu, murid goblok ketika ini ketemu kekasih malah ditangisi murid kok gobloknya saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia saya lama tersiksa dengan dunia pas ketemu kekasih malah ditangisi murid bintu, ayo nang nari nari akhirnya muridnya mulai dari tarian rumi itu ditarik pas gurunya apa yang mati ya supaya jajal rapopo tidak ada dianggapnya tidak ada dianggapnya tapi mazhab seperti itu ya ada dianggapnya jalan lalu aruh kajik nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu nanti ada dianggapnya ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khaira ayyami yauman alqah kafih dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau apa yang ada dianggapnya wa khaira ayyami yauman alqah kafih hari terbaikku adalah saat ketemu apa yang ada dianggapnya makanya ini rasulullah luar biasa yang dimati yang dianggapnya yang dianggapnya mati yang dianggapnya mati yang dianggapnya saya rasa ilmu-ilmu tidak boleh tapi saya mengajari secara syariat kalau berkali-kali kalau melepas danazah di kampung saya itu tidak ada dianggapnya masalah syariat tidak ada dianggapnya anggap saja kita hidup ini itu doa Rasulullah Masyur itu Allahumat alil khayyata ziyadatan li fikulli khairin walmauta rohatan li mingkulli syarrin anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk sehingga mati kita pasti baik makanya benar orang ulama orang bajingan begudal mati saya ini mayat ini orang yang menangkapnya saya ini menangkapnya ayo menangkapnya saya ini saya ini orang yang berkata saya apa ini saya ini saya baru saja mati serah zina orang maling yang merampok tidak saya mereka bisa maling berarti mati berarti mati saya ini mereka mati mereka mati saya ini itu ada ilmu ini mereka mati itu rohatan mingkulli syarrin akhir dari segala maksi dari segala pikir barang pokoknya jadi nabi itu mengajarkan kita ilmu itu simple anggap saja lah hidup itu misalnya kalau jenangan ngaji kulo anggap saja sampai ngaji kulo itu bentuk tawadu aku ngalimlah untuk ngaji tawadu kulo itu tawadu sampai aku kecelok ngalimlah ke rembang soanreni sampai sampai aku soan kulo kalau orang ngalim gurumu soanreni orang soan itu sopan tarah sopan sopan kalau orang sopan alimlah untuk ngaji ya sopan seanggap saja 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 seanggap itu haram seanggap itu seanggap itu Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang alifek ketimbang manusia kalau boleh balik nyontok saja Allah itu luar biasa gampang kan mau nabi isa kila nabi musa itu ada cerita di kitab al minanul kubro karangannya sintan imam saroni itu suatu saat ada pengumuman dari nabi isa kila nabi musa siapa hari ini yang bisa sodakoh kepada Allah maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka tidak kayak hari-hari biasa termasuk hari-hari ini kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka itu masyur ada hadis inna li robdikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arroldu li nafahati saya ulang lagi inna li robdikum fi ayya midahrikum nafahatin ala fatata arroldu li nafahati setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu jadi gimana makanya ini bulan-bulan suci ke Idul Qadda ya mulai Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda ke Idul Qadda kemudian kemudian ke Idul Qadda aku panik ngamal dan pemahaman kemudian kemudian termasuk mulang sampai kita pesan ke Surabaya kemudian ke Jogja semacam-macam karena ada ayya midahrikum itu ada nafahat terutama bulan-bulan yang di menghentikan Allah minda arba atun apa kurun terus nonton tiang itu saya rati popo rati popo terus rati popo mau di sini itu tukang surujul surujul faros tukang gawih hiasan corom ini apa? pelanan apa? pelanannya apa? jaran gawih sepatu jaran pelanannya jaran tukangnya tukangnya nabi Musa ya nabi Allah Musa saya tidak punya pelanannya yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya kuda saya pelanannya saya sampai nabi Musa dicotoh berkata saya cengkep pengiran jadi jaran sampai Allah disalahkan Musa saya tidak punya saya senang menggunakan pujian saya saya menemukan pujian sesuai paham orang itu saya berkata seperti ini ya Allah kalau kamu mau pergi bilang nanti saya siapkan sepatu kalau kamu mau bilang nanti saya siapkan sampai nabi Musa dicotoh karena orang syariah ini sesat jadi nabi Musa saya tidak punya sesat ya sesat ini pengiran itu kadang tapi pengiran makanya kita ini kan kalau ilmu khakyat tidak boleh jadi fakir ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram tidak boleh jadi apa syariah tapi kalau Allah melegalkan untuk orang dalam itu ya berkata pengiran pengiran ini kan memang masalah-masalah yang tidak akan selesai Allah tidak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya Allah tidak terserah tetap tapi saya tidak ceritakan bahwa nanti itu budu-budu kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam budu nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut berapa yang kita tidak mencari kalau kita yang kita tidak benar kita sudah berpikir maka Allah tidak menciptakan makanya agar kita ingin kita ingin mengalim itu kita ingin roh kudri Allah itu itu nah caranya sering kita mengalami ayat di ayat dan dikenalkan ayat itu yang mulai itu melalui ayat Allah kalau ada duit ya ayat ya Allah kalau mau turu ya ayat ya Allah kalau turu jangan tenang kan masih orang terbaik di dunia kalau mau turu tidak bisa tidak bisa misalnya, saya bisa apa saja apa saja? pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampai nak hebat tenang saya itu turu tidak bisa turu, makanya gue nanya ulama dulu kadang jorok-jorok Imam Zamaahsari itu tiang muktazilah orang-orang alim alamah mengarang kitab berjilid-jilid tapi itu muktazilah orang-orang percaya bahwa ahli sunnah kalau Allah itu seorang diri akmal al-ibad karena orang itu seorang diri akmal al-ibad buktinya orang ingin mengaduk-aduk, ingin mengunggung kalau orang-orang ingin mengaduk al-ibad lalu khisap gunanya apa mereka ada khisap, mereka suaranya mereka disesuai orang Allah mereka ada yang diri akmal al-ibad berhasil ngomong-ngomong terus suatu saat tahun ulama berjilid-jil dia anak ayuh berceritanya ditawak-tawaknya berhasil dirabi sama saya ini berjilid-jilid tapi diwarai bapaknya berjilid-jilid 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 biasa aret determin jadi ini malah berjilid jadi dilipat katakan selama itu zaman hari mereka berh reproduk ahli suna terus tobat garang kitab masuk asal dan dikabrak untuk mutansilah, yang ada untuk ahli sunai itu ahli sunai gara-gara hubungan intim jari sakit rakyat jari kabes yang nonton manusia lakukan rakyat bareng Masya Allah ini bila balik orang tobat ini berkawang ngayuh ngayuh ini berkawang ngayuh nanti orang ngayuh yang mandi lalu misal-masa ini kandaini keesokan orang ngantil kandaini orang ngayuh tuntas kita dibuja menarik kita marah tangan misalnya ngajak umroh kita tenang-tenang kita ngarepat ayuh dan ngajak umroh enggak nyawang keadaan makanya ayuh itu kadang penting ngajak apa itu ya, ngajak elek itu yang berkara ayat 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 ini anggap mawan, selain kita iman kita ngerti-ngerti, kita berkawang Allah timbang kita rakyat terus pas kita rakyat pas kita rakyat tapi kalau mau mencoba ayat ini saya syukur banget Allah mengertikan kita mengertikan kita langit bumi, ayatku 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 kita kira Deswegen sesingat kami kanal pas kami kanal Allah فإذا ia kawang yang kawang akan mulai yang kita mengerti yang Allah kita kira tidak pernah ngepon ngepon insya Allah mungkin terlambat sebabnya di dalam mata bayana aku ala a'lamu annavoha ala kulli syai'ing qadhir sebabnya di dalam maknanya aku ikut di kesimpulan a'lamu annavoha ala kulli syai'ing qadhir sebabnya aku sebut ini Allahuladiyukhala qasab'an samawati wa minal ardi mislahun yatanas jalul amru bina hunna lita'lamu annavoha ala kulli syai'ing qadhiru annavoha ala kulli syai'ing qadhiru ketahat atau dikulisai ilmat Allah menggabungi langit bumi itu jumlahnya pintu dan urusan di langit bumi itu macam-macam ada orang gede jadi orang cilik orang cilik jadi orang gede kere suga suga kere macam-macam urusan digabungi bolak-balik dari pengirahan itu mau lita'lamu supaya kamu tahu annavoha ala kulli syai'ing qadhir memang Allah itu lihat semua kadang anaknya kia'i jadi kia'i anaknya kia'i jadi kia'i anaknya kia'i jadi kia'i debutan kia'i jadi kia'i jatuh kia'i jadi kia'i jadi kia'i meneh dibredel meneh mau lak malik itu mau lita'lamu annavoha ala kulli syai'ing qadhir yang Profesor Dokter jadi anak buah wang terima insinyur kadang insinyur anak buah wang tamat SD sembuh kalau lak mau Allah itu mau kepingin aku mengerti pancan Allah wa ala kulli syai'ing qadhir jadi yatana zhalu jadi tumuran apa al-amru bainahuna urusan langit bumi kabah digai variasi digai macam-macam mau Allah kepingin kuei kulit alamu annavoha ala kulli syai'ing qadhir annavoha khot ahal tobi kulisya'ing ilmal aja sampai kita ngalami pas kue roh pas kue lebun rokok mergore terlamp terlamp annavoha ala kulli syai'ing qadhir kudubuk wajah wajah bengkehling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamu na ilmal yakin pas latarawunel jahim kalau nak mocha ayat itu ya nangis kalau nak trawet sayat itu di gebut kadang kalau ya tersiksa kalau ya guman di tiang-tiang ngimami mocha ayat kue isofaseh ngomongin mereka paham maka masih bisa gebut mereka pula senang makmum perkaraannya senang takoi pengiran lalu lagi tafakur kue rokok namun diajak rokok kalau nak mocha sholat pia mbak kan tidak mikir bahaya kajian nabi nganti sholat pia mbak ini itu mulai ba'doh isyak ngantas subuh muqsa ayat ini ku intu'adhibhum fa'innahum ibaduk wa intaghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim di bulan ba'doh ini mulai bak'doh isyak ngantas subuh seayat kan sangking usulnya kanjeng mas kue serang arah giebut 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 hasilnya gamprak gak ya dan ikuti kalau terang apakah ayat ini ini cara pengeran selamatkan Muhammad Muhammad SAW bila aku kenal pengeran zaman ini kita sampai kenal pas akhirat pas kenal pas laki rupanya jahim pas kenal pas waya melibukan apa mohon susah terus-terusnya dan ayatnya dan itu setengah saking ayatnya Allah antaku mautai yang mengaduk apa sama u langit wal ardhulan bumi termasuk ayatnya Allah yang mengaduknya langit bumi sehingga ini bumi sehingga ini goni langit bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaan Allah bi roh dari Allah yang mengadukkan oleh Allah langit mengaduk min khairi amadin karena tanpa soko yang jelas tanpa soko yang kita lihat yang kita lihat yang kita lihat yang kita lihat tidak ada apa misalnya kan saya ini amadin taruhnya orang-orang yang tak mulih meskipun ya mesti ada tapi tidak ada sistem antariksa luar orang-orang yang berkona pokoknya sementing orang-orang yang berkona semua ibadah mengadukkan maka ini memanggil sopawa ta'alakum yang sirukah beda dan kelahan panggilan minal arti saking bumi biaya yang bukho gambar dan nyob sopawa israfil malikat israfil visuri yang dalam sangka kalah trompet apa trompet 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 kemerdekaan kurang tahun apa sangka kalah semprong semprong ya rasa seru trompet saya ingin menggunakan kitab sarai ikhya kitab ithkhaf ini apa dengan kitab saya ingin menggunakan logikannya karena apa untuk menghancurkan langit bumi hanya butuh suara 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 yang dasar atau sur itu kan israfil ini trompet terus dunia ini hancur itu teori dari beliau itu beliau pernah simulasi gedung misalnya ditutup jadi yang orang-orang apa jenisnya tukang musik-musik gak ngertes misalnya gedung ditutup ngangguk kocok terus disetel sound system yang sangat kuat ini kacanya kan sakit apa pecah kalau tertutup nah itu awal itu kenapa pakai suara karena kalau misalnya bom itu kan padat kalau padat itu yang gak terjangkau yang gak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan gak kejangkau jadi kekuatan suara ini luar biasa makanya Israel untuk merusak dunia itu hanya butuh suara makanya pakai pakai trompet terus itu itu lama masih mikir ngantinya mereka tidak ada BPKB jadi kurut kalau saya rapati seneng dihutang saya aslinya rapati suga kadang-kadang saya ingin kayak umum kiai bisnis tapi tangan-angan terus saya mikir mengajikan apa terus di tanggal barang repot misalnya kiai bisnis dihutang di tanggal semulanya terus pihak kiai di tanggal tapi rapati halnya tidak apa orang di tanggal orang mulai orang di tanggal ya berdoa jadi tidak berdoa melihat analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara karena tersebut termasuk paling efektif paling efektif sakit kerusakan dunia karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat jadi memang ya sudah sudah didesain seperti itu jadi jadi apa ya ya sudah gitu banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pengeran itu tidak siap menerima suara ini karena itu seringnya kena Israfil itu cukup pakai sangka kalah biar yang fukal kembali menurut Israfil Israfil di suri yang dalam sangka kalah terjadi tangi menal kuburi sanggeng kubur terjadi kubur tangi menal kuburi sanggeng kubur sehingga menal kubur tangi kubur ahyaan hal wrib kubur menal kubur menal kubur menal 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 panggilan itu yang ayat itu setengah ayat Allah Tala orang dunia jumlah melihat oleh Nabi Adam dipanggil Israfil pisan tangi kubur itu bukti ayat kekuasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu roh saya itu saya ngaji benar nabi orang tidak ngaji itu digambang melibu suarga saya sadar ngaji ayat pengeran atau ngaji saya itu timbang akhirat pas roh pas saya melibu roh lumayan roh zaman biduan kenangan 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 roh rian kusti zaman kenangan roh tadi ada bukti saya butuh sertifikat yang ini orang serta sertifikat pengeran orang benar pengeran mulanya fa'lam fa'lam anna hula ilai fa'lam roh itu apa roh itu 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 semuanya tetap keadaan Allah ta'ala wala kagungannya Allah sarasan mantai sopo wa'iv samawati kenglam pera langit wal ardilan bumi Allah yang di langit bumi milkan kepemilikannya kerajaan kerajaan semua langit bumi itu milik Allah semua kerajaan langit bumi juga pemilik Allah karena kira kita itu ada yang malik yaum din berarti raja yang malik yaum din berarti pemilik disebut raja karena pemilik ciri utama pemilik itu raja yang dimilih miliki samimawan wakil dengan penciptaan dan keperbudayaan kagungannya Allah sebagai malik sebagai khalik mereka sebagai hamba Allah s.w.t aku lantai kabah lantai Allah kalau itu kita menurut kabah muti kita menurut kabah ini menganggap ilmu hakikat kalau Allah yang kafir ya menurut tapi menurut ada syariat bukti yang mati tidak mati maksudnya Allah mengatakan khalil laluh khanitun orang yang yang menurut aku maksudnya menurut mereka itu menurut kek saya itu orang kafir ingin mati itu menurut mati akhirnya menurut itu menurut 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 maksudnya khalil laluh khanitun itu hakikat apa hakikat karena orang fasek yang tidak ingin mati ya pengeran dalam sudut pandang fakir tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun menurut pengeran tapi maksudnya menurut orang mati mati orang mati musibah musibah maksudnya Allah mengatakan khalil laluh khanitun maksudnya Allah mengatakan ikhtiyah tahu aku kudu menurut aku menurut api api menurut apa kita menurut pengeran kelapa apa sadar dibanding mengatakan penciptaan kita kita kubur ada materi ini zaman kita ada materi sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu tapi logika itu menurut pandangan yang dikit rupa-rupanya logika umum mengatakan sengking saat berjalan berjalan itu lebih mudah menik tidak menurut dengan pandangan seperti itu memulai dan mengembalikan berjalan yang dikatakan yang dikatakan mudah yang mudah yang dikatakan yang dikatakan kembali dan kembali dan kembali kembali sebetulnya bagi Allah itu tidak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama sudah selesai selesai, cuma umumnya kita, cara pandang kita tidak menyebabkan begitu, gampang, ya apa? mik bin nadhar ila ma'indha'l muhoh tobin min anna'i'adha'tasai'ai'adha'lu minib dhidha'i walahu ini kagungan Allah sarasan al-masyaluh utawi sifat al-a'lah yang luhur di sana mati dalam pera-pera langit wal ardilan bumi sifatul ulyah, agar Allah itu sifat luhur kawaiyati sifat luhur itu anna hu la ilaha illawa Seperti roh mulai saiki fa'lam anahu la ilaha illallah Seperti roh tenhan mulai saiki Wa wati'awwa iwa ala zizu tatsing menangan fi mulki hi'ing dalam kerajaan Allah Wa al-haqimu tatsing fijak fi khulki hi'ing dalam penciptaan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh